Membuat pepuk organik cair sendiri itu mudah sekali. Kita tinggal mencari tahu bahan organik mana saja yang jika dibuat menjadi POC, tinggi unsur hara tersebut. Berikut ini adalah bahan-bahan organik yang tinggi unsur nitrogen. Kulit nanas Buah nanas ini yang paling tinggi adalah unsur nitrogennya. Untuk kulit nanasnya, diamkan dulu selama 1 atau 2 hari, sampai agak membusuk seperti ini. Kalau sekalian sama buahnya gimana mas? Kalau buahnya masih bisa dimakan, ya dimakan saja. Ambil kulitnya saja. Tapi kalau kebetulan ada buah nanas yang afkir atau sudah membusuk, bisa. Gedaunan dan sayuran hijau. Kalau bisa yang hasil tanaman kalian sendiri. Ada daun kelor, daun singkong, daun papaya, sawi hijau, sama kangkung. Pokoknya, daun yang berwarna hijau dan sayuran itu rata-rata tinggi unsur nitrogennya. Contoh lainnya seperti ini. Rumput liar Ambil rumput liar yang tumbuh di halaman rumah kalian. Jadi nggak perlu sampai ke tetangga atau tempat lain, justru rumput yang terbaik itu yang tumbuh di tempat kalian masing-masing. Rumputnya tidak harus hamas seperti yang saya tunjukkan ini. Pokoknya rumput yang tumbuh sendiri di halaman rumah kalian. Ada pun bahan lainnya yang juga tinggi unsur nitrogen seperti daun kacang-kacangan, daun gamal atau kleriside, daun upi jalar, rebung bambu, sama buah maja. Bahan organik tersebut juga mengandung unsur hara makro dan mikro lainnya. Tetapi yang paling tinggi adalah nitrogen. Inilah kelebihan dari pupuk organik cair. Sudah gratis, kandungan unsur haranya tidak hanya satu. Jadi dari semua bahan ini dan yang saya sebutkan tadi, pilih yang paling mudah ditemukan di tempat kalian. Ingat, menanam organik itu mudah. Jadi kalau susah dicari ya nggak usah, gunakan yang lainnya. Dalam membuat POC itu tidak ada patokan atau takaran, terserah kalian. Kalau kalian butuh referensi, ini takaran yang saya gunakan. Per 1 liter air cucian beras, bahan organiknya 300 gram. Harus air cucian beras ya, wajib. Atau kalau ada, air kelapa. Tapi air kelapa kan nggak gratis. Kalau kebetulan punya air kelapa, boleh dicampurkan. Ada lagi, per 1 liter air cucian beras, saya tambahkan 100 gram sumber karbohidrat. Bisa pakai dedak pekatul, nasi, atau umbi-umbian. Saya pakai singkong yang sudah dipasar, supaya nanti bisa diblender. Campurkan semua bahan ini menjadi satu, dan blender dengan air cucian berasnya. Terima kasih telah menonton! Wadah fermentasinya, kalau menggunakan botol plastik atau jerigen, menutupnya jangan pakai tutupnya. Nanti kalau kelupaan membuang gasnya, bisa meledak, seperti pengalaman saya waktu membuat POC daun kelor kemarin. Cara yang paling mudah, tutup dengan kantong plastik. Bisa kalian lihat di video sebelumnya. Atau bisa juga dengan menggunakan timba yang ada penutupnya. Seperti ini. Malah kalau menurut saya, lebih enak pakai timba ini daripada botol plastik. Tinggal dimasukkan. Tambahkan sumber glukosa. Tambahkan juga satu tutup botol E4 yang warna kuning. Seperti ini. Supaya rapat, lapisi dengan kertas koran. Tutup dan beri pemberat di bagian atasnya. Hasilnya sama kok. Nantinya di dalam timba ini juga akan un-airob. Kalau bisa, setiap 3 hari sekali diaduk. Terima kasih telah menonton! 14 hari kemudian, POC ini sudah siap digunakan. Kebetulan saya ada POC yang lama, yang juga sama tinggi unsur nitrogen. Karena yang baru sudah 14 hari, baru saya campurkan dengan yang lama. Keutamaan dari nitrogen adalah untuk daunnya. POC tersebut bisa kalian gunakan untuk merawat tanaman kalian yang mengalami gangguan pada daunnya. Daun menguning, daun keriting. Pokoknya kalau daun tanamannya kenapa-kenapa, dan kita juga tidak tahu sebab pastinya karena apa, sebagai langkah awal pencegahannya, bisa dengan memberikan POC yang tinggi unsur nitrogen. Sebelumnya, daun kakung saya ini banyak yang menguning. Seperti ini. Namun setelah beberapa hari saya siram dengan POC yang tinggi unsur nitrogen, daunnya tumbuh kembali menjadi hijau. Untuk dosisnya, sama seperti POC pada umumnya, 1 banding 10 sampai 15. Lalu POC ini bisa bertahan selamanya. Caranya, selalu pastikan dalam keadaan tertutup. Tidak harus anaerob, yang penting jangan dibiarkan terbuka. Dan setiap 1 bulan sekali, tambahkan gula lagi untuk mensupply sumber energi bagi mikrofanya. Maka POC ini bisa disimpan selamanya. Oke, semoga bermanfaat. Share ke temanmu yang butuh pupuk nitrogen gratis. Like kalau suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.